Jajaran direksi dan seluruh pegawai PT Dirgantara Indonesia mengaku kehilangan atas wafatnya Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibi. Sosok Habibi dikenal sebagai seorang yang jenius dan rendah hati. Kepergian Presiden ketiga Republik Indonesia meninggalkan duka mendalam bagi segenap jajaran direksi dan pegawai PT Dirgantara Indonesia. Ucapan berlasung kawa atas kehilangan Bapak Teknologi Indonesia itu disampaikan langsung Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Elvian Guntoro, di Bandung, Jawa Barat, Rabu Malam. Menurut Elvian Guntoro, PT DI kehilangan founding fathernya, ia berharap almarhum B.J. Habibi meninggal dunia dalam keadaan Husnul Hotima dan disempurnakan amal ibadahnya. Di mata Elvian almarhum dikenal sebagai sosok panutan yang cerdas, intelektual, jenius, sehingga banyak karya beliau di dunia, salah satunya bagaimana menghitung keretakan dalam pesawat dan menjadi rujukan ahli dirgantara dunia. Saya pribadi yang kami kenal, beliau adalah seorang yang cerdas, seorang jenius, banyak karya beliau di dunia ini, salah satunya adalah krek, yaitu bagaimana menghitung keretakan dalam pesawat, beliau adalah rujukan daripada seorang ahli dirgantara baik di dunia maupun di negara kita. Nah ini, di samping itu beliau adalah seorang yang rendah hati dan juga seorang yang hamis. Jadi beliau sangat menjadi panggilan kami, apalagi beliau adalah salah satu bapak bangsa kita, Bapak seorang negarawan di mana beliau adalah salah satu pemimpin negara kita, dan juga kalau ketemu beliau, motivasi dan semangat beliau ini yang menjadi ajuan kami. Seluruh jajaran direksi PTDI akan bertolak dari Bandung menuju rumah duka di Jakarta, dan turut serta mengikuti prosesi pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Yuan Akurniawan, Bandung TV